Pemirsa kita sampai di segmen terakhir, saya terakhir kepada Bu Sri dulu. Bu Sri, sekarang tantangan juga yang menjadi tantangan utama buat pemerintah selain pertumbuhan, kita sudah diskusikan tadi sebelum kita mulai, ini mengenai pemerataan Bu. Mungkin bisa mencermati kira-kira dari Bu sendiri-sendiri, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kalau mau mengejar tidak hanya pertumbuhan, tapi kemudian juga pemerataan. Iya, Mas Egan, kalau kita cermati memang kan Presiden sendiri menyampaikan dua tahun ini, prioritas itu adalah untuk mengurangi kemiskinan dan juga ketimbangan. Dan saya kira kita semuanya setuju lah ya, ekonomi harus tumbuh. Iyalah, kalau tidak tumbuh kita juga tidak bisa mengurangi kemiskinan dan ketimbangan. Dan oleh karena itulah ada 10 prioritas nasional di dalam rencana kerja pemerintah untuk tahun depan ya. Di sini diantaranya kalau bisa saya bahasakan seperti pendidikan. Ya pendidikan itu diantaranya adalah seperti untuk meningkatkan kualitas guru, meningkatkan pekerja, pendidikan, vokasi ya, pendidikan vokasi. Kemudian untuk kesehatan perumahan dan pemukiman, jadi seperti air bersih untuk kesehatan masyarakat ya, juga untuk sanitasi perumahan layak. Nah ini menjadi prioritas ya, termasuk kesehatan ya, kalau kesehatan, kesehatan ibu dan anak. Kemudian juga gaya hidup sehat, termasuk juga bahkan di sini energi baru terbarukan ya. Termasuk bahkan juga pembangunan Papua itu menjadi salah satu prioritas untuk tahun depan. Oke, baik. Terakhir kepada Pak Pak Dede, Mungkin tampaknya ini tahun 2018 makin berat justru tantangan ya, mungkin di dalam negeri. Oh ya, dari tahun ke tahun akan makin berat. Oke, nah ini kan kalau Presiden Jokowi memang betul akan menjalankan diri kembali, bukankah nanti akan programnya akan betul-betul dikenjot menjelang pemilu, Pak Pak Dede. Ya, kalau menurut saya tantangan utama di sini adalah bagaimana supaya lebih efektif lagi. Membuat kebijakan adalah satu hal. Tadi sudah dikatakan, membuat kebijakan pemerintah pusat bisa membuat kebijakan. 14, kebijakan berkeadilan itu bisa dibuat dan itu cukup bagus. Tapi persoalannya bagaimana membuat ini efektif di lapangan. Bagaimana supaya birokrasi ini lebih efektif. Bagaimana supaya polisi ini di dalam implementasinya di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten lebih efektif. Sampai sekarang belum tuh Pak Pak Dede? Belum sempurna. Nah itu yang harus dipercepat supaya bisa menghasilkan capaian yang ingin dicapai di tahun 2018. Yang 6 persen, kemudian penguratan dan pengurangan kemiskinan tadi. Baik, Pak Pak Dede terima kasih telah di bersama kami, selamat malam. Bu Sri terima kasih telah di bersama kami, selamat malam. Pemirsa sampai di sini kebesaran kita dalam hati ekonomi, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi aturitasadro.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Kevin Negan, melakukan rekan Andal Semana. Undi diri, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.